Intro Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa anggat bicara soal pengangkatan Majen TNI Untung Budi Harto sebagai Panglima Kodam Jaya Diketahui penunjukkan untung itu menjadi polemik karena dia dikenal sebagai ex-tim Mawar yang melakukan penculikan aktivis di ujung masa Orde Baru Silam. Dikutip dari kompas.com, publik mengkritik mengenai rekam jejak untung sebagai anggota tim Mawar. Jenderal Andika Perkasa membuka suara mengenai hal ini untuk menjawab kritikan publik Andika mengatakan pemecatan untung dari ABRI karena keterlibatannya dalam tim Mawar kala itu telah dianulir berdasarkan putusan pengadilan yang dirilis pada tahun 2000 Atas dasar itu Andika pun mempromosikan untung menjadi Pangdam Jaya menggantikan Majen Mulyo Aji yang kini menjabat sebagai serketaris kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau Kemenkopul Hukam Andika menjelaskan secara hukum tidak ada lagi yang kemudian harus dilakukan oleh mereka yang pada saat itu mendapatkan hukumannya. Adapun serah terima jabatan Pangdam Jaya dari Mulyo Aji kepada untung digelar pada Senin 10 Januari 2022 Promosi jabatan ini menjadi sorotan publik karena rekam cocak untung sebagai anggota tim Mawar Tim Mawar sendiri dibentuk Prabowo Subianto, tim kecil yang dibuat oleh Kesatuan Kopassus Grup 4 TNI AD pada 1998 Diketahui tim Mawar merupakan dalang dari operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi Saat itu untung beberapa kali menempati jabatan strategis Dalam putusan Mahkamah Militer Tinggi 2 Jakarta 11 anggota tim Mawar difonis pecat dan penjara termasuk untung Untung yang kala itu berpangkat Kapten Infanteri diponis 20 bulan penjara dan dipecat Namun mereka banding dan untung hanya dikenakan sanksi penjara 2 tahun 6 bulan tanpa pengecatan Pengangkatan untung sebagai Pangdam Jaya ini pun dianggap menyakiti keluarga korban penghilangan paksa pada 1997-1998 dan diklamat memasukkan Jaya ini pun dianggap dengan kainu dan diklamat Jaya ini pun dianggap dan diklamat dan diklamat dan diklamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton